Ramadhan Sananta dapat tawaran untuk main abroad ke negara lawan timnas Indonesia Striker Persisolo Ramadhan Sananta mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri Proposal itu datang dari salah satu negara yang menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sananta masih terikat kontrak dengan Persisolo Bergabung pada tahun lalu, kontraknya bersama Laskar Sambernyawa bakal habis pada Mei 2025 Tetapi untuk saat ini Sananta memilih untuk berkonsentrasi dengan Persisolo Apalagi Laskar Sambernyawa juga masih tertatih-tatih di pepan bawah BRI Liga 1 2024-2025 Ada, tapi tidak, saya fokus ke Persisolo dulu Ada kontrak, tapi kan Persisolo kontrak sampai Mei 2025 Karena mereka sudah bayar semuanya Ujar Sananta kepada wartawan Sananta membocorkan ciri-ciri klub yang tertarik kepadanya Arahannya mengarah ke Jepang sesuai petunjuk mantan bomber Persikabos 1973 dan PSM Makassar itu Dari klub Asia Timur Negara yang akan timnas Indonesia lawan nanti Imbu Sananta Pemain timnas Indonesia terakhir yang bermain di Jepang yaitu Pratama Arhan Suami dari Aziza Salsa ini membela Tokyo Verdi pada 2022-2023 Timnas Indonesia memang akan menghadapi Jepang dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pertandingan kelima Grup C Partai tersebut dijaduakan digelar pada 15 November 2024 Di Stadion Utama Gelora Bungkarno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!